Saya dan istri berikut sepeda motornya terjun ke sungai. Sebuah mobil berwarna putih jatuh ke laut di pelabuhan Merak, Banten. Musibah yang terjadi pada Jumat malam itu terekam kamera ponsel meling warga yang berada di lokasi kejadian. Dalam video itu tampak beberapa orang terjun ke laut. Bahkan salah seorang berusaha menarik tangan korban dari dalam mobil yang nyaris tenggelam itu. Proses evakuasi berjalan dengan dramatis. Petugas yang berada di lokasi kejadian pun dengan cepat melakukan proses evakuasi. Beruntung kedua orang warga Depok Jawa Barat yang akan mengunjungi sanak familinya di Sumatera berhasil selamat. Sebanyak 35 orang wisatawan asing yang hendak kembali usai berlibur jatuh terperosok ke laut. Akibat jembatan pelabuhan penyeberangan di desa Banjar Nusa Penindah Bali, Ambruk. Musibah itu disebabkan jembatan tak kuat melahan beban di atasnya. Saat itu para wisatawan yang hendak naik ke kapal berjalan secara bersamaan. Akibat kejadian itu membuat para kru kapal panik. Mereka segera berusaha untuk menolong para wisatawan yang jatuh ke laut. 5 orang korban harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam tragedi itu. Seorang petugas kepolisian terjatuh dari atas jembatan bambu ketika membawa bantuan logistik untuk korban gempa di desa Talaga, Kabupaten Sianjur, Jawa Barat. Diduga musibah itu disebabkan karena petugas membawa beban yang terlalu berat sehingga tak mampu mengendalikan sepeda motor yang digunakan saat melintasi jembatan bambu tersebut. Beruntung dalam kejadian itu petugas yang jatuh hanya mengalami luka ringan. Sejumlah pengendara motor terlibat tabrakan beruntun di Jalan Layang Nontol, Kasab Langka, Setiabudi, Jakarta Selatan. Peristiwa yang terjadi dini hari itu disebabkan oleh jatuhnya salah satu pengendara sepeda motor yang berada di posisi paling depan. Akibatnya para pemotor yang berada di belakang ikut terjatuh. Dalam rekaman video amatir terlihat jelas para pengendara motor melakukan aksi kebut-kebutan dari arah kampung Melayu menuju Tanah Abang. Seorang warga yang berada di lokasi kejadian menjelaskan bagaimana kronologi tabrakan beruntun itu terjadi. Kalau menurut saya sih, yang sepengah tahun saya, kan saya kan di sini palkir di sini ya mas, kalau malam doang. Jadi saya lihat di sana ada suara yang cetruk lah gitu kan kayak orang jatuh atau tabrakan gitu. Tahun-taunya saya cuma lihat ada barang ini. Belum diingat, Jalan Layang Nontol hanya diperuntukkan untuk mobil dan sejenisnya. Kendaraan roda dua dilarang masuk, rambu larangan bagi motor pun sudah terpasang. Seorang pengendara ojek online terluka parah akibat ditabrak sepeda motor dari arah yang berlawanan. Musibah yang terjadi di Jalan Sisi Ngamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan itu disebabkan oleh seorang pengendara motor lainnya yang nekat menerobos lampu merah. Tabrakan pun tak terhindarkan, pengendara ojek online yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit oleh warga yang berada di lokasi kejadian. Beruntung dalam musibah itu, penumpang ojek online selamat dan lolos dari maun. Tragis, seorang pengendara motor jatuh dan tewas di dasar jembatan sedalam 50 meter di Jalan Sumedang, Jawa Barat. Diduga, korban tidak menguasai medan jalan sehingga menabrak pagar pembatas Jalan Dano. Kejadian itu membuat pengendara terlempar dan jatuh hingga ke dasar jurang di pinggir sungai. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang pemancing yang sedang berada di kawasan itu. Petugas yang mendapatkan laporan segera melakukan evakuasi dan proses pengangkatan jenazah agak sulit karena medan lumayan terjal. Fenomena ambluknya sebuah jembatan bukanlah hal baru yang pernah terjadi di Indonesia. Tak jarang, ambluknya sebuah jembatan sering memakan korban jiwa. Semua itu bisa saja disebabkan oleh infrastruktur pembangunan jembatan yang tidak semestinya, atau bisa saja usia jembatan yang memang sudah tua. Kehati-hatian dan rasa waspada harus tetap dimiliki oleh para penggunanya jika melintas di atas sebuah jembatan. Sebab bisa saja hal yang tidak kita inginkan dapat terjadi. Seperti musibah yang terjadi di desa Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pasangan suami istri jatuh terprosok ke dasar sungai bersama sepeda motornya. Musibah itu menyebabkan sang istri tewas, sementara suaminya mengalami luka di kaki dan lecet di beberapa bagian tubuhnya. Plutinita sebagai pedagang sayur keliling telah lima tahun dijalani oleh Asep dan istrinya. Tidak ada kata lelah mendorong gerobak bagi Asep, demi melayani pelanggannya dari satu kampung ke kampung lainnya. Siang itu, Asep bersama istri sangat bersyukur karena dagangan sayur mereka laris terjual. Kejadiannya berawal ketika saya dan istri saya berniat untuk pergi berbelanja sayuran ke pasar. Karena memang pekerjaan saya dan istri saya itu sehari-hari adalah sebagai pedagang sayuran keliling, memakai gerobak di kampung-kampung. Para pelanggannya pun terkadang datang ke rumah Asep. Istri Asep pun menerima dengan senang hati pelanggan yang datang untuk memesan dagangan mereka. Waalaikumsalam Eh Bu Neti, ada apa nih Bu Tindan Jumbena kemari? Ini Bu, saya mau pesen ayam lima kilo buat besok kali lah. Oh bisa Bu, bisa. Tenang aja. Ini sayang mau DP dulu. Oh iya. Cuma 200, sop boleh dihitung dulu. Boleh dihitung dulu ya. Oh iya 200. Yaudah tuh ya Bu, sayang mau kondisi dulu. Oh yaudah, makasih ya. Ya, yuk. Siaat sih Bu. Ya, yuk. Seperti biasa, menjelang pagi Asep bersiap untuk berangkat ke pasar bersama istri Tercinta. Berbelanja sayur untuk berdagang pagi itu. Oh iya Pak, kebetulan tadi Bu Neti pesen ayam lima kilo. Banyak amat sih Bu, buat apaan sih dia? Iya itu, tadi dia sih bilangnya buat acara tahlilan. Yaudah kita beliin aja ya Pak ya. Yaudah, yuk sekalian lah. Yaudah yuk, kita pasang. Saya dan istri saya melewati akses jembatan yang ada di sungai itu, karena itu satu-satunya akses yang bisa untuk menuju ke pasar itu sendiri. Pagi itu Asep bersama istri melintasi jalan kampung menuju pasar untuk berbelanja dan mereka harus melintasi jembatan untuk menuju ke pasar. Di jembatan itu saya merasakan motor saya tidak terkendali sehingga roda depannya melewati pembatas jembatan. Dan akhirnya saya dan istri berikut sepeda motornya terjun ke sungai. Namun tak disangka musibah terjadi di pagi itu. Motor yang dikendarai Asep bersama istri oleng ketika berada di tengah jembatan. Mereka pun jatuh bersama sepeda motornya. Di mana pagi itu air sungai mengalir dengan begitu jerasnya. Istri Asep terseret alur sungai yang cukup jeras. Tubuh dan kepalanya membentur batu-batu kali. Sementara Asep mengalami luka di bagian kakinya. Beberapa saat kemudian Asep dapat bangkit dan segera untuk menolong sang istri. Pada saat itu air sungai juga cukup jeras sehingga saya terseret beberapa meter. Lalu tersangkut di batu karena kaki saya terjepit. Beruntung giritan Asep terdengar oleh langkah sekitar di lokasi kejadian. Warga yang melihat segera turun ke sungai untuk menyelamatkan Asep dan istrinya. Dan akhirnya saya pun berteriak. Tolong, tolong. Alhamdulillah pada saat itu ada warga yang melintas. Dan mereka membantu saya. Dan saya minta juga sebagian untuk menolong istri saya. Istri saya! Tolong! 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 Istri saya! Tolong! Namun takdir berkata lain dan semua telah menjadikan daktuhan. Istri tercinta Asep harus pergi untuk selama-lamanya. Saya mendengar pada saat itu dari warga yang membantu untuk menyelamatkan istri saya bahwa istri saya tidak tertolong. Dengan penuh ketabahan hati, Asep berusaha tegar menerima ujian hidup yang dialaminya. Tanah yang merah dan ditaburi bunga, nisan yang bertuliskan nama istri tercinta, menjadi saksi atas musibah yang telah terjadi. Saya harus ikhlas dengan kejadian ini sebagai suatu musibah karena ini adalah suatu takdir dari Allah walaupun saya harus kehilangan istri tercinta saya. Tapi saya juga bersyukur kepada Allah karena saya sendiri masih selamat. Sobat penyitas, jembatan menjadi akses utama penghubung utama sebuah wilayah baik di kota ataupun desa. Untuk membangun sebuah jembatan, wajib menggunakan bahan-bahan material yang seharusnya. Sebab kokohnya sebuah jembatan tergantung dari bahan-bahan material yang digunakan. Jika tidak, maka suatu saat bahaya akan mengintai siapapun yang akan melintasinya. Jika tidak layak dan tidak mampu menahan beban yang akan dibawa, sebaiknya mengurungkan niat untuk melintasi jembatan tersebut. Carilah alternatif jalan lain agar marah bahaya dapat kita hindari.